dulu diajak oleh guru kita kita lanjutkan apa kebiasaan yang diajarkan oleh guru kita saya jadi teringat dulu itu guru kita pernah menceritakan bahwa Mama Abdullah bin Nuh pernah bermimpi Nabi Muhammad SAW jadi nampaknya salah satu cara agar Rasulullah salah satunya yang kita harus memahami atau paling tidak membaca kitab Ashifah ini sehingga kita bisa mengetahui bagaimana kelebihan Nabi Muhammad SAW sehingga kita bisa betul-betul menjiwai dan mendekati kemuliaan Nabi Muhammad SAW melalui kemahkaulan wafilan aw maaf ada lagi mandi di ulu mihi amin ya rabbal alamin amin yang ke-8 dari bab ini yaitu bab tentang ujian Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang bisa kita dapatkan dalam Al-Quran dan dihikayatkan bahwasannya Nabi Muhammad SAW berkata kepada Jibril berkata kepada Jibril arrohmah itu biasanya kan kasih sayang yang tak terbatas kan gitu ya kasih sayang Allah yang tak terbatas kalau penulis ada sebagian penulis filsafat itu menerjemahkannya unlimited love kan gitu ya kalau Profesor Quraish Sihab biasanya beliau ketika menjelaskan Ar-Rahmah itu jadi kasih sayang Allah baik kita berhubungan dengan Allah ataupun tidak itu pasti akan mendapatkannya artinya siapapun makhluk Allah memiliki kemungkinan mendapatkan kasih sayang Allah tanpa harus misalnya kita berhubungan dekat dengan Allah beda dengan Ar-Rahmah kalau Ar-Rahmah itu kan harus memiliki hubungan jadi tadi di nomor sebelumnya di nomor 7 dan 6 barusan kita mengetahui bahwa rahmat Allah kasih sayang Allah yang tak terbatas itu itu bagi siapapun baik bagi orang mu'min bagi orang kafir maupun bagi orang munafik nah kemudian di nomor 8 ini bagaimana rahmat Allah berlaku atau terjadi ke Malaikat Jibril kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada Malaikat dan jawaban Malaikat Jibril kata Malaikat Jibril betul saya mendapatkan kasih sayang Allah yang tak terbatas itu kuntu ahsya al-akibata keadaanku ahsya khawatir al-akibata akan siksa atau ahsya takut akan siksa fa'amintu maka aku beriman atau dalam bahasa modernnya maka aku berkomitmen lisana illahi azzawajalla terhadap pujian Allah azzawajalla alaya kepadaku kata Malaikat Jibril bikau lihi berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam Al-Quran surat At-Takwir ayat 20-21 yang berbunyi zi'kuwatin inda zil arshi makinin muta'in samma'amin ini kan sebenarnya berkaitan dengan ya tadi di ayat 19-nya kita buka saya barusan saya lihat ayat 19-nya ini inna hu laqawlu rasulin rasulin sesungguhnya inna hu laqaw Al-Quran itu laqawlu adalah ucapan rasulin utusan karim yang mulia artinya Al-Quran hafadiyyat mengutip ucapan Malaikat Jibril bahwa beliau yaitu Malaikat Jibril mendapatkan kasih sayang Allah Ar-Rahmah juga sebagai bagaimana beliau mengutip ucapan atau firman Allah yang terdapat dalam surat At-Takwir yaitu kata Allah bahwasannya Al-Quran ini adalah ucapan Malaikat Jibril siapa Malaikat Jibril itu yang memiliki kuat kekuatan di sisi Allah yang memiliki arash makin yang kuat lagi ditaati sama amin di sama yang ditaati di sana di alam apa mutoin yang ditaati sama amin juga di dipercaya jadi ini salah satu bukti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmah kepada semua makhluk termasuk Malaikat Jibril yang kemudian dengan ungkapan ini jadi Malaikat Jibril pun mendapatkan kasih sayang Allah berdasarkan jawaban beliau kepada Nabi Muhammad s.a.w. ketika ditanya dengan jawaban na'am kuntu akhsa al'akibata fa'amintu lisana ilahi azza wajalla alaya bawasannya oke kita lanjutkan jadi di nomor 8 ini kita bisa mengetahui bahwa rahmat Allah yang tak terbatas itu juga diberikan kepada para malaikat waruh waruh an' ja'far bin muhammad as-sadik fi kaulihi ta'ala dan diriwayatkan dari ja'far bin muhammad ja'far swadik ini termasuk imam mazhab pikih ya jadi imam mazhab pikih itu kan empat di kalangan sunni kemudian menurut para peneliti jurisprudensi imam mazhab di kalangan siah itu salah satunya imam ja'far as-sadik beliau menafsirkan wasa ungkapan atau firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat al-waki'ah fasalamun laka fasalamun laka min ashab yamin ini dalam surat al-waki'ah ayat 91 beliau tafsirkan fasalamun bika ayy bika dan keselamatan lah karena engkau ya muhammad jadi keselamatan karena nabi muhammad min ashab yamin untuk kelompok golongan kanan ini apa kalau kita baca terjemah kementerian agama misalnya itu terjemahnya hanya didasarkan kepada makna kebahasaan padahal kalau kita membaca penjelasan sehkotiyat bahwa keselamatan kalau di terjemahan kementerian agama kalau gak salah keselamatan untuk mu wahai kelompok golongan kanan kan gitu ini sedang berbicara tentang tiga kelompok orang-orang yang di surga atau di akhirat gitu tapi kemudian dalam tafsir Ja'far Aswadiyat itu kelompok kanan itu mendapatkan keselamatan karena ada karena Nabi Muhammad s.a.w. atau karena syafaat Nabi Muhammad s.a.w. itu tafsir beliau kalau kita lihat teori tafsir dalam beberapa buku teori tafsir sebaiknya tafsir yang ideal itu adalah tafsir yang didasarkan terlebih dahulu kepada tafsir bilmaksud jadi ini sebuah 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 kritikan menurut saya yang perlu kita sampaikan bahwa dalam menerjemahkan pun juga idealnya disesuaikan dengan tafsir yang yang bilmaksud ini nanti sehingga nanti konteksnya tidak lepas daripada yang disampaikan oleh berdasarkan riwayat kepada Nabi Muhammad s.a.w. idealnya seperti itu jadi tafsir itu kan ada tafsir bilmaksud sebagai dasar penafsiran kemudian tafsir kebahasaan dan gitu kemudian tafsir bilra'yi dan gitu kemudian bisa dikaitkan ke tafsir yang lain al-ishari dan sebagainya tapi semua menyatakan ahsanut turuki tafsir huwa tafsir bilmaksud sehingga kita bisa menangkap konteks Al-Quran pada waktu turun tafsir bilmaksud itu menurut para ahli ya tafsirnya sahabat dan tafsirnya tabiin kita tahu bahwa hadis nabi atau penulisan kitab-kitab yang atau penulisan hadis nabi muhammad dimulai pada zaman tabiin ya dari mulai imam bohori semua semua kitab-kitab hadis itu rata-rata di abad ketiga hijriyah abad ketiga hijriyah itu kan tabiin atau ada yang tabiin tetapi berkaitan dengan tafsir tafsir bilmaksud itu adalah tafsir yang didasarkan kepada tafsirnya sahabat dan tafsirnya tabiin oke itu ternyata coba kalau kita lihat surat al-wakiah kita lihat surat al-wakiah bahwa saya ingin menunjukkan bahwa penafsiran beliau menarik juga artinya perlu diakomodir gitu sehingga kita bisa mengetahui mana itu penafsiran ayat al-wakiah sebelumnya dia nah di ayat sebelumnya kan ada ungkapan terima kasih terima kasih disini kan ada penjelasan bahwa dalam surat al-wakya'ah ayat 88-96 ini bahwa ada tiga kelompok di kehidupan akhirat nanti yang pertama al-mukarrabin mereka akan mendapatkan parahu wa roihan nah kemudian juga surga na'in kemudian yang kedua kelompok ashabul yamin ashabul yamin ini salamun laka min ashab pasalamun laka min ashabul yamin dia mendapatkan keselamatan karena nabi muhammad artinya bahwa karena syafaat nabi muhammad dia menjadi terangkat lah menjadi kelompok yang selamat gitu kalau yang mukarrabin mungkin orang-orang yang memang geretnya itu udah diatas ashabul yamin artinya tanpa ada syafaat pun dia udah selamat gitu sementara ashabul yamin dia bisa selamat harus dengan syafaatnya na'in muhammad s.a.w. selamat mungkin ingin menunjukkan bahwa ada perbedaan level antara mukarabun dengan ashabul yamin gitu kelihatan emang ini emang apa namanya share kitabnya as-sodik imam syafar as-sodik tentang keistimewaan nabi muhammad s.a.w. yang mampu mengangkat kelompok ashabul yamin sehingga mendapatkan keselamatan di kehidupan akhirat dengan a'id disibatkan nabi muhammad yaitu bahwa terjadinya keselamatan mereka ini pun pakai inama bahwa keselamatan mereka hanya akan bisa terjadi karena min asli karomati muhammad s.a.w. karena kemuliaan nabi muhammad s.a.w. jadi demikian besar salah apa apa namanya peran nabi muhammad s.a.w. kepada umatnya kemarin kita sudah mendapatkan penjelasan dari mangkai hasan bahwa para nabi itu memiliki ketika sudah meninggal perannya kemarin itu ada salapan mempersiapkan yang pertama dan yang kedua menjadi pahala nah jadi nabi muhammad mempersiapkan bagaimana teknis nanti ketika setelah hari kiamat sehingga bisa terselamatkan kan perlu perlu ada pendataan dan sebagainya baik kita lihat pernyataan selanjutnya dari Syekh Qodiyyad waqallahu ta'ala ini masih ini masih berbicara dalam konten ya apa namanya rahmah ya kasih sayang Allah yang tak terbatas itu Allah berfirman Allah adalah cahaya langit dan bumi ini secara kebahasaan matalunurihi perumpamaan cahaya Allah kamishkat seperti miskat kalau di terjemahan kementerian agama miskat itu apa namanya satu lubang yang tak yang tak tembus yang yang di dalam miskat itu ada miskat itu ada misbah ada lampu ada pelita pelita itu dalam 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 kaca azujajatu kaca itu ka'enaha seakan merupakan kau kabunduri apa kau bintang yang berkilauan yu kodu min syajarotin yang dinyalakan min syajarotin dengan syajarot min syajarotin yu kodu min syajarotin mubarakatin yang dinyalakan berasal dari pohon yang diberkahi yaitu zaitunatin yaitu pohon yaitu pohon zaitun artinya buah zaitun ini kinayah semua ya la syarqiyatin wala gharbiiyatin pohon zaitun itu tidak di barat dan tidak di timur kalau kita baca terjemahan kementerian agama dia ada di bukit artinya dia tersinari matahari baik matahari pagi hari siang hari maupun matahari sore hari artinya karena karena dia mendapatkan cahaya matahari secara penuh maka minyaknya itu menjadi memiliki keberkahan yang demikian besar la syarqiyatin wala gharbiiyatin yakadu zaituha yudi yakadu zaituha hampir hampir zaituha minyaknya itu yudi menyala sebenarnya kan zaituha yudi itu kan artinya minyaknya itu menyala kada itu kan sama dengan kana kalau dalam bahasa balagoh ini ingin memberikan penegasan sungguh benar-benar minyaknya itu bisa menyala walau lam sas lam sas hun narun meskipun tidak disentuh oleh api minyak nurun ala nurin cahaya di atas cahaya kita menerjemahkan secara kebahasaan dulu yahdillahu linurihi Allah memberikan petunjuk linurihi kepada linurihi mayyasha Allah memberikan petunjuk berdasarkan cahayanya kepada orang yang dia kehendaki wayad deribu Allah dan Allah membuat al-amsala perumpamaan tadi lin-nasi untuk manusia wallahu bikulli syai'in alim dan Allah terhadap segala sesuatu itu maha mengetahui nah bagaimana penjelasan para tabi'in yang tadi kita tahu bahwa penafsiran tabi'in itu termasuk tafsirnya bil-maksur atau tafsir berdasarkan riwayat yang riwayatnya itu tentu saja di bersumber bersumber kepada nabi muhammad sallallahu alaihissalam al-murad bin nur as-sani yang dimaksud dengan nur as-sani lapat nurun ala nurin tadi disini adalah muhammad alaihissalam ke muhammad alaihissalam ya muhammad sallallahu alaihissalam ya wa masalu kaulu wa qawlu ta'ala masalu nurihi ay nur muhammad sallallahu alaihissalam jadi kalau kita terjemahkan allahu nurus samawati wal ab ayo masih ada ternyata penafsirannya ya wak jadi tadi ungkapan ma'asalu nurihi hi nya itu kalau tadi kan perumpamaan cahaya Allah kalau dalam terjemahan kementerian agama tetapi menurut para ulama tabi'in yaitu ka'am ibn jubir bahwa yang dimaksud disini adalah perumpamaan cahaya nabi muhammad sallallahu alaihissalam kok kenapa ya karena Allah itu gak mungkin diperumpamakan mungkin begitu alasannya yang jelas bahwa itu kan secara rasionalitas yang jelas bahwa tafsir para tabi'in perumpamaan cahaya nabi muhammad bukan perumpamaan cahaya Allah karena Allah itu laisa kamis lihi sa'i ini menarik justru penafsiran dari tabi'in ini makanya pentingnya kita mendasari penafsiran itu kepada penafsiran bilmaksur terlebih dahulu perkara mau dikembangkan lebih lanjut monggo yang penting tafsir tabi'in atau tafsir bilmaksurnya harus kita ketahui sehingga kita bisa mengetahui konteks Al-Quran pada saat itu oke kita lanjutkan penafsiran tabi'in terkait surat an-nur tadi ayat 3 dan ayat 34 ini juga kita lihat di nomor 3 sahal itu tabi'in juga ya sahal bin abdillah atusturi asufi az-zahid mata sanah beliau meninggal tahun 283 ya tabi'in maksudnya adalah Allahu hadih ahlas samawati wal ardi Allah memberi petunjuk hadih memberi petunjuk kepada penduduk langit dan bumi kalau tadi kan terjemahan kementerian agama Allah adalah cahaya langit dan bumi menurut tafsir tabi'in Allah maksudnya adalah Allah memberi petunjuk kepada penduduk langit dan bumi summa kola mathalu nuri muhammadin izkana mustaw di'an fil aslab kamishkati soff 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 fatiha kaza kemudian sahal juga menyatakan perumpamaan cahaya nabi muhammad jadi tadi melanjutkan ya jadi Allah nur samawati wal'ad matalu nurihi kan gitu kan perumpamaan cahaya nabi muhammad is karena karena mustawdian karena nabi muhammad dipinjamkan pil aslab cahaya itu pil aslab di dalam sulbi kamishkati soff fatiha seperti apa miskat soff fatiha seperti apa saya iya lubang tak tembus soff fatiha yang kesuciannya saking kamishkati soff fatiha seperti miskat soff fatiha lubang tak tembus yang kesuciannya seperti aslab tadi wa'arodabil misbah dan yang diinginkan dengan al-misbah tadi adalah menurut syahal bin abdillah sebagai seorang tabiin adalah kalbahu itu hati nabi muhammad jadi kan ayatnya allahu nurus sama wati wal'ad matalu nurihi kamishkatin piha misbah kan gitu ya al-misbahu piha zujajah kan gitu ya jadi di dalam miskat itu ada lampu kan gitu maksudnya ada hati nabi muhammad s.a.w. jadi kalbahu wabiz zujajah ayat sodruhu pihal misbah al-misbah piha zujajah di dalam lampu ada kacaan ayat maksudnya apa sodruhu dadanya kalau iya kan lapang lapang dada kalau dalam bahasa Indonesia ya kalau dalam bahasa Sunda biasanya jembar hatena ini jadi berkaitan ayat anahu kau kabunduri yu seakan-akan kaca itu adalah kau kabunduri yu bintang yang berkilauan lima fihi minal iman wal hikmah karena di dalamnya terdapat keimanan dan hikmah hikmah itu kan kemarin kalau jadi ilmu yang yang bisa dipraktekan kalau menurut profesor kurwa shihab hikmah itu beliau menafsirkannya macam-macam loh hikmah itu kalau kalau secara kebahasaan hikmah itu ilmu yang paling parifurna kan gitu jadi ada ada al-ilmu ada al-hikmah itu jadi kalau al-ilmu hanya pengetahuan yang sudah dibuktikan baik teoritis maupun praktis kalau hikmah itu jadi keilmuan tadi sudah melebihi daripada hikmah itu keilmuan yang melebihi daripada teoritis dan praktis tadi jadi mungkin mengandung zohir dan batin lah kalau makna dari hikmah menurut Pak Profesor Hikmah juga menurut beliau ditafsirkan dengan Al-Quran jadi kemampuan memahami Al-Quran dan hadis yang dinyalakan misbah itu min sajaratin mubarakatin dari pohon yang diberkahi min nuri ibrahim a.s dari nurnya ibrahim nabi ibrahim a.s dan perumpamaan itu diubuat perumpamaan cahaya Muhammad diumpamakan seperti pohon yang diberkahi jadi sangat dikaitkan kepada nabi Muhammad dan nabi ibrahim a.s sebagai sumber 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 nabi yang paripurna karena kita tahu bahwa tujuan Allah menciptakan alam ini karena Allah sudah menjadikannya karena ada Nabi Muhammad s.a.w. artinya bahwa seakan menjadi sesuatu yang inheren adanya alam semesta adanya rahmat Allah adanya Nabi Muhammad wakauluhu yakadu zaitu hayudi dan firman Allah yakadu zaitu hayudi hampir saja minyaknya itu menyala atau dalam bahasa tauqid minyaknya itu betul-betul menyala ayat takadu nubu batu Muhammad s.a.w. tabi nulin nasi qobla kalamihi takadu hampir nubu kalau dalam jadi kenabian Muhammad s.a.w. itu betul-betul tabi nulin nasi apa itu jelas bagaimana saya qobla kalamihi sebelum ungkapannya ini ke Hazard Zaid adanya minyak yang menyala itu wakod khabar hampir ma'ud 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 nuran wa sirajan muniran dan sungguh Allah telah menamai di dalam Al-Quran ini di dalam selain tema cahaya ini dengan sirajan muniran dengan pirmannya kodeja akum minallahi nurun wa kitab mubin sungguh telah datang kepadamu dari Allah cahaya dan kitab mubin yang jelas jadi disini nur ini ada di dalam ayat lain ditafsirkan dengan Al-Quran tadi kita tahu nur disitu adalah cahaya Nabi Muhammad jadi ada penafsiran lain di ayat yang lain yang menunjukkan bahwa nur itu adalah Al-Quran sungguh kata Allah kami utus engkau ya Muhammad syahidan sebagai contoh wa mubasyiran dan pemberi kabar gembira wa naziran dan pemberi peringatan wada'ian ilallah dan yang mengajak kepada jalan Allah biiznihi dengan izinnya wasirajan dan sebagai pelita muniran yang yang menerangi itu ayat yang menunjukkan bahwa nur itu tidak hanya Nabi Muhammad atau juga Al-Quran wa min haja kawla ta'ala alam nashrah laka sadrak wawadakna anka wizrak alam nashrah bukankah kami telah melapangkan laka untukmu ya Muhammad sadrak dadamu wawadakna dan kami telah menghilangkan anka darimu wizrak kesulitan kesulitanmu atau juga berbagai dosa juga bisa ya wizrak itu jadi Allah telah meringankan berbagai beban-bebanmu saya kira mungkin itu yang paling pas ya karena Nabi Muhammad kan maksum Al-Ladhi angkodo zohrak yang memberatkan punggungmu kan gitu warafakna laka zikrak dan kami tinggikan laka untukmu ya Muhammad zikrak sebutan namamu jadi ya karena Nabi Muhammad kan selalu disandingkan dengan nama dalam syahadat itu jadi selalu bersanding fa'ina ma'al usri yusra sungguh beserta kesulitan yusra itu ada kemudahan artinya setelah ada kesulitan ada pasti ada peluang inna ma'al usri yusra sungguh setelah ada kesulitan yusra itu ada peluang dan apabila engkau telah selesai ya dari semua urusan dari segala urusan maka ambillah bagian maka lakukanlah pekerjaan yang lain kalau dalam terjemahan kementerian agama ya dan hanya kepada Tuhan mula fargub taknya berharap nah disini kita lihat penafsiran Syekh Qodiyyat syaroha bimana wassa jadi di poin yang ke-8 ini begitu besarnya pujian Allah kepada Nabi Muhammad sehingga nama Nabi Muhammad disandingkan dengan Allah dalam syahadat kemudian bahkan cahaya Allah itu diberikan kepada Nabi Muhammad sehingga beliau kemudian bisa menjadi perantara rahmat Allah mungkin karena itu maka wajar kalau kita diminta untuk selalu mengingat jasa-jasa Nabi Muhammad baik dalam kehidupan keseharian maupun dengan mengucapkan salawat kepada beliau sehingga dengan melakukan itu insya Allah kita akan mendapatkan rahmat Allah berkahan Allah dan juga syafaat Nabi Muhammad s.a.w. dan saya menduga dulu guru kita pernah menjelaskan bahwa Mama Abdullah bin Nuh itu pernah bermimpi Rasulullah jangan-jangan karena beliau mengamalkan apa yang dijelaskan oleh kodiyat dalam kitab Ashifa ini yang sering dibaca oke demikian mohon maaf ada kekeliruan mohon nanti diluruskan bila itafiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum assalamualaikum wabarakatuh Terima kasih.